Terima kasih telah menonton! Disini kita temu lagi kuliner yang unik Unik apa itu? Kuliner yang uniknya itu perubahan dasar dari sate Biasanya daging kambing itu dimasaknya sate Ketengkleng Gule Disini kita temu yang unik yang ribebel Namanya Gule Goreng Gule Goreng sama Garang Masak Garang Masak Gimana teman-teman? Ada di Marung Sate Kambing Pak Samir Langsung aja ke Pak Samir Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Duduk selama Tidak, ini makanannya sudah datang Kita tadi sate kambing Pak Samir Sate kambing Pak Samir sudah buka sejak 1972 Lama sudah Lama sudah dari sini Nah, untuk bagai informasi, biasanya orang Solo menggunakan sate jadi, kenapa? Sate jadi, kan tidak sama ya? Itu karena sebelah sini juga ada bioskop jadi. Ini salah satu bioskop terbesar di Solo. Ini namanya garam mas. Garam mas itu adalah kombinasi antara sate kambing dan tongseng. Sake kambing dibikin sate dulu dibakar sama sate, kemudian dipasak bersama tongseng. Jadi, kombinasi antara sate kambing dan tongseng. Yang membo, membo, membo. Terus yang kedua ini adalah sate putin. Terkenal sekali ya kalau sate sudah di Solo ini? Sate putin di Solo, sate putin ini. Karena pasalnya, daging kambing dibikin. Jadi, daging kambing gilai dilapisi lemak kami. Lemaknya? Lemak kami. Terus yang ketiga ini. Ini yang paling unik. Namanya? Gule goreng. Bisa dilihat ya? Ini jerukannya sih. Gule goreng goreng. Biasanya kan kalau gule itu rasah ya? Rasah jadi satu sama kuahnya. Kali ini digoreng dulu. Ceruhan-ceruhan digoreng dulu. Kemudian carapnya dipisah. Dipisah dengan kuahnya. Kemudian carap makannya bisa disirap langsung. Oh, terperang. Ya, bisa gitu. Dan menu gule goreng ini sudah sejak tahun 90-an. 90-an. Jadi parang ini buka tahun 1972. Kemudian menemukan. Ah, ada temuan baru. Tahun 90-an mulai menjual gule goreng. Langsung aja kita rikmasing. Nah. Aก Which. T نROP TNP 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 daging bakar, udah dimasak tongseng masanya lebih ngedominan ke tongseng ya tapi ada aromah-aromah makar-makar ya makar ya weng bu min bun iya beri sate guntel satu kule goreng Sampai jumpa. Isinya jeruan ya? Hmm, isinya jeruan dari kule. Ada usos, paru, rambat. Seperti gulung atau bunga, tapi di goreng. Muebo, muebo. Muebo, muebo. Sekarang kita sedang makan, seperti yang biasa. Ucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk harganya ya, kule goreng dan ganmas itu Rp26.000. Satu mobilnya, Rp30.000. Situ besar ya? Jadi ini sangat dimuaskan. You must try. Untuk lokasinya mudah dicari ya. Dari selama 3D, di Prapatan Ngarso Pura itu, untuk mobilnya nanti mencobanya. Dari atas di sini. Nah, parkirnya juga cukup memadai di sini. Bisa naik mobil, maik motor, gak masalah ya. Dan paru ini buka dari jam 7 pagi, sampai jam 3 sore. Kalau kalau cari gulung-gulung, lebih baik datang sini sebelum jam 9. Dari atas itu kemungkinan besar ya. Oke, Rp30.000. Silahkan cek video kami yang lainnya juga. Nah, jangan lupa subscribe di bawah sini. Dan kita juga punya blog ya, namanya perutnya.blogspot.com Dan kita juga punya Instagram, cari aja di perutnya saja. Oke, kami pamit dulu. Saya gaji bulbul. Terutnya, production. You are one of hungry solutions.